Halo Trus Me People, balik lagi dengan saya Vicky Andani Oke, baik dalam video kali ini saya tidak akan membahas mengenai buku tapi saya akan membahas mengenai salah satu artikel yang saya temukan di McKinsey Company McKinsey Company sendiri adalah Global Management Consulting Form yang berbasis di Amerika Serikat, di New York yang awalnya dimulai oleh seorang profesor di University of Chicago bernama McKinsey Oke, artikel yang akan saya bahas kali ini yaitu berjudul Turnover yang Besar atau Ketertarikan yang Besar adalah yang memilih Judulnya cukup menarik ya Nah, ini sendiri diambil dari McKinsey Special yaitu McKinsey Quarterly Nah, di sini akan membahas mengenai penyebab turnover yang besar dan cara mengubah itu menjadi ketertarikan yang kuat Pertama-tama, kita akan membahas mengenai penyebab turnover terlebih dahulu Penyebab turnover itu ada banyak kemungkinan itu misalkan, satu, perbedaan prioritas Hal ini terjadi di mana pegawai memprioritaskan faktor relasi dan pemberi kerja berfokus pada transaksi Yang kedua, terlalu cepat menyimpulkan seringkali dibandingkan menginvestigasi perusahaan cenderung langsung ke kesimpulan sederhana seperti perlunya kenaikan gaji dan lain-lain Yang ketiga, ada opsi yang bertambah Nah, masa pra-pandemik opsi terus meningkat terutama untuk talent yang susah didapatkan dan ini memicu turnover yang cukup tinggi Nah, terus perusahaan yang memiliki kemungkinan turnover yang tinggi itu apa aja sih? Nah, bisa jadi dari pendidikan ataupun produksi barang kesehatan dan pendamping sosial dan masih banyak lagi Oke Nah, alasan disini juga membahas mengenai alasan pegawai keluar berbanding dengan alasan sebenarnya Alasan pegawai keluar seringkali ada tiga hal Tiga hal Oke Yang pertama yaitu terkait kompensasi Yang kedua terkait work-life balance Yang ketiga, kesehatan fisik dan emosional yang rendah Nah, apa sih alasan sebenarnya dari mereka? Berdasarkan survei yang dilakukan oleh McKenzie Nah, yang pertama ada tidak merasa dihargai oleh organisasi Totalnya ada 54% berdasarkan survei itu Yang kedua, tidak merasa dihargai oleh manager Yang ketiga, tidak merasa cocok dengan budaya perusahaan Sangat berbeda dengan tadi kan Nah, hal yang penting Hal penting yang perlu ditanyakan untuk membuat budaya yang kuat Satu, apakah kita menaungi para leader yang toksik? Nah, eksekutif yang membuat orang mereka merasa tidak dihargai dapat membuat orang pergi baik dengan atau tanpa pekerjaan cadangan Yang kedua, apakah kita sudah memilih orang yang tepat di posisi yang tepat terutama untuk para manager? Terkadang, sering terjadi kita memiliki orang yang tepat namun bukan di posisi yang tepat Hal ini sangat berpengaruh terutama untuk model kantor hybrid juga Kantor hybrid yang sudah mulai eksis sejak pandemi ya Yang ketiga, seberapa kuat budaya kita sebelum pandemi? Apakah budaya kantor membuat seseorang ingin kembali full time di kantor? Karena muni keinginan sendiri ataukah perlu penyesuaian budaya? Yang keempat, apakah lingkungan kerja kita transaksional? Jika kita merespon erosi dengan penambahan kompensasi hal itu berarti lingkungan kita transaksional pentingnya untuk menyelesaikan masalah secara keseluruhan bukan dari rekening saja Yang kelima, apakah benefit kita sesuai dengan kebutuhan karyawan? Terkadang, benefit seperti parkir dan entertainment belum tentu pas dengan karyawan karena banyak research menunjukkan karyawan memilih seperti family care, nursing care, dan lain-lain karena mereka akan merasa perusahaan menilai karyawan penuh secara keseluruhannya Yang keenam, karyawan menginginkan jenjang karir dan kesempatan untuk berkembang Bisakah kita menyediakannya? Kebanyakan karyawan menginginkan pengakuan dan pengembangan Perusahaan biasanya memberikan promosi baik itu role baru ataupun role tambahan dan ini adalah hal yang bagus Dan yang ketujuh, yaitu bagaimana kita membangun perusahaan berkomunikasi pentingnya meninjau manajemen atensi dengan perkembangan waktu Nah, dari itu kita dapat menyimpulkan beberapa hal Yang pertama, yaitu mengenai understanding Cara mencegah turnover yang besar yaitu dengan memahami inti permasalahan kenapa mereka pergi dan apa yang akan menarik mereka Dan begitu, tindakan yang sesuai dapat dilakukan sehingga dapat terjadi perubahan yang besar dari turnover yang besar menjadi ketertarikan yang besar Yang kedua, pentingnya budaya Budaya dalam perusahaan memegang peranan penting dalam turnover Kayawan Kayawan yang merasa memiliki relasi dan dihargai akan cenderung bertahan Selain itu, budaya juga dapat menarik talent dari luar untuk bergabung dengan perusahaan Yang ketiga, pemahaman akan turnover atau penurunan kayawan Pemahaman ini sangatlah penting karena jika kita mampu mengubah turnover itu menjadi ketertarikan akan banyak talent yang datang ke perusahaan Oke, jadi itu semua yang bisa saya simpulkan dari artikel dari artikel turnover yang besar atau ketertarikan yang besar Anda lah yang memilihnya dari McKenzie Oke, so thank you See you di video selanjutnya So, bye-bye Have a good day Selamat menikmati Selamat menikmati